Pertama soal populasi kerbau rawa yang terancam akibat degradasi lahan dan kekeringan. Dahulu kerbau-kerbau rawa itu leluasa mencari makan hingga ke lahan gambut di desa tetangga. Namun kini lahan itu berubah jadi ke kebun sawit. Berikut informasinya. Rumput-rumput kering di lahan tandus dan gersang ini terpaksa jadi makanan kerbau rawa yang diternakan warga desa bangsal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Padang Umbaran ini bersebelahan dengan kebun kelapa sawit yang dibuka sejak 15 tahun lalu. Selama itu saat kemarau tiba, mereka menghadapi kekeringan. Kemarau semakin kering tahun ini akibat El Nino. Rumput terancam mati karena hujan tak turun sebulan belakangan. Dahulu kerbau-kerbau ini leluasa mencari makan sampai lahan gambut di desa tetangga. Namun padang itu kini berubah jadi kebun sawit. Makan kita terbatas dan padangan pengembalaan kita, lebak-lebak itu semuanya rumputnya kering. Sebelum perkebunan ini ada, memang itu wilayahnya makannya lahan petanakan. Di situ banyak lahan gambut sebenarnya. Banyak juga rumput-rumput yang tinggi. Setelah adanya lahan sawit, maka rumput ini... selamat menikmati. Terima kasih. Dari kepentingan desa terhadap desa yang lain, terutama misalnya terkait dengan batas wilayah. Kemudian untuk menghindari misalnya gesekan dan kepentingan antara desa dengan perusahaan. Warga desa bangsa telah membuktikan kearifan lokal mereka dengan praktik ekonomi yang berjalan tanpa merusak alam.